Intro Halo, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi penghasil uang yang real, no work Uang yang dihasilkan real dan benar-benar masuk ke rekening atau akun Gopi saya ya Jadi aplikasi ini rekomen banget Aplikasinya bisa di-download di Google Play dan App Store Di sini pembahasannya saya urutkan berdasarkan aplikasi paling rekomendasi dari nomor 1 sampai 7 Ayo kita mulai saja reviewnya Aplikasi yang pertama adalah Jackpat, jajak pendapat dengan logo gurung hantu Ini tampilan menu dari Jackpat, ada logo, nama, level, dan profile Ini profile, saya belum ganti foto Terus ada fitur ajak teman, dimana fitur ini bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan koin lebih Jadi share-share ke teman Lanjut Poin saya ada 3 ribu Ini histori pendapatan dari mana saya mendapatkan poin 3 ribu itu Di Jackpat lumayan sering survei yang diberikan Jadi kesempatan mendapatkan poin juga lebih besar Setiap hari ada aja survei yang diberikan Kemudian level Semakin tinggi level maka semakin banyak keuntungan yang didapat Di sini saya masih level 1 Keuntungannya plus 10 tiap survei yang bisa diselesaikan Jadi kita bisa mendapatkan poin lebih dari level Masuk ke inti, ini survei yang bisa dikerjakan Ayo kita bahas selanjutnya Ini adalah salah satu contoh survei yang bisa kalian kerjakan Di menu survei nanti ada tema survei Judul survei, total pertanyaan Dan basic poin yang didapatkan Serta ekstra poin yang didapatkan dari level akun Jackpatmu Nah ini poin yang didapatkan setelah kita menyelesaikan survei Saya mendapatkan basic poin plus ekstra poin Jadi 84 poin Oke lanjut Aplikasi ini rekomendasi nomor 1 dikarenakan survei yang diberikan setiap hari Dan poin yang didapatkan dari survei itu lumayan besar Jadi untuk mendapatkan hadiah itu bisa lebih cepat Ayo kita lihat hasil survei yang sudah saya kerjakan Ini histori survei yang telah dikerjakan Lumayan banyak ya Dan poinnya juga besar Bahkan sampai ada 350 poin yang didapatkan Lanjut Di aplikasi Jackpat juga banyak fitur lain Seperti berita, info, dan penukaran hadiah Kita masuk ke penukaran hadiah Hadiah yang bisa ditukarkan itu berupa gopay, pulsa, dan cash Kita lihat histori penukaran hadiah dari akun saya Saya pernah menukarkan cash 20 ribu, pulsa 10 ribu, gopay 10 ribu Proses pencairannya gak lama kok Cuman memakan waktu 2-3 hari kerja Pokoknya rekomendasi banget Buat untuk menghasilkan uang di masa pandemi seperti sekarang Ketika kita dituntut di rumah saja Modalnya cuma HP dan internet Oh iya, ada satu fitur yang ketinggalan Yaitu daily check-in Dimana kamu bisa buka kadu setiap hari Jika kamu beruntung Kamu bisa mengerjakan survei harian Jika belum, coba lagi besok ya Hehehe Ini contoh surveinya Jangan jawab pinjaman ya Oke, selesai untuk pembahasan akun Jackpat Kita lanjut ke pembahasan yang lain Lanjut ke pembahasan yang kedua Yaitu Populix Aplikasi survei dengan logo Kuda Pony Lucu ya Pembahasan berikutnya Yaitu Populix Aplikasi survei Ini tampilan dari menu Populix Ada nama Saldo dompet Studi Polling Nah, ini riwayat studi yang pernah saya kerjakan Di Populix lumayan sering juga survei yang diberikan Tetapi tidak sesering aplikasi Jackpat yang tadi Ini total penghasilan saya Yang sudah saya tarik Proses pencailannya enggak lama kok Cuma satu hari langsung bisa masuk ke rekening kita Kalau ini Polling Polling merupakan survei cepat yang diberikan Populix Kepada Pengguna Populix Untuk mendapatkan studi mingguan Kita harus menjawab 15 polling per minggu Studi mingguannya juga lumayan kok Berkisar harganya Rp2.500.000-Rp5.000 Nah, contoh pollingnya seperti ini Ini riwayat studi yang tadi Kelemahan dari aplikasi ini Ketika hasil surveinya Itu divalidasi terlebih dahulu Oleh tim dari Populix Poin yang didapat Atau saldo yang didapat Tidak langsung masuk ke rekening kita Atau tidak langsung masuk ke dompet kita Tetapi harus di review dulu Jika hasil Survei yang kita dapatkan Tidak sesuai Maka saldo Tidak akan dikirimkan ke dompet kita Atau survei kita ditolak Ini profil dari Populix Kampilannya lumayan imut Menurut saya aplikasi ini juga rekomendasi Next, lanjut ke pembahasan Aplikasi selanjutnya Yaitu Panggilin Aplikasi untuk freelance Dengan logo Pay Ayo kita review Yang berikutnya adalah Aplikasi Panggilin Ini aplikasi untuk freelance Mendapatkan pekerjaan Atau bisa memberikan pekerjaan Ini contoh menu Dan fitur-fiturnya Nah ini dompet Yang bisa diisi saldo Ini rhythm point Rhythm point Untuk mendapatkan voucher Nah masuk ke tugas Ini contoh tugas Yang ada dipanggilin Bisa jadi joki PUBG Buatkan video youtube Buatkan logo Bermacam-macam Kalian bisa menentukan sendiri Harga dari upah Pekerjaan yang kalian ambil Jika cocok Maka Kalian akan Diberikan Notifikasi Untuk memulai pekerjaan Ini Misi Misi itu Harga yang ditentukan Oleh pemberi kerja Dan biasanya Tugas yang diberikan Simple-simple Seperti follow instagram Promosikan akun Dan lain-lain Nah ini top hero Top hero itu Yang paling Sering mengerjakan Pekerjaan Dengan review Yang bagus Nah disini Juga ada Lowongan kerja Kalian bisa mencari Lowongan kerja Sesuai dengan Background kalian Nah disini Profil Profil saya Saya mendapatkan 10 review Nah Saya akan Menunjukkan Histori penukaran Rhythm saya Saya sudah Mendapatkan Lumayan banyak Penghasilan Dari panggilin Dan saya Sudah Melakukan Transfer Ke rekening saya Proses pencairannya Tidak lama Juga kok Paling 2-3 hari Kerja Sudah masuk Ke rekening Menurut saya Aplikasi ini Juga Rekomendasi Untuk Menghasilkan Uang di masa Pandemi Seperti sekarang Tapi Kelemahannya Kita Harus Aktif Untuk Mendapatkan Penghasilan Karena Penghasilannya Kita yang Mencari Pekerjaan Oke next Lanjut Yang keempat Aplikasi Sampingan Ini Aplikasi Freelance Sama Kayak Panggilin Logonya Berwarna kuning Dengan Lambang I Ini Penampilan Menu Dari Aplikasi Sampingan Tampilan Menunya Seperti Aplikasi Yang lainnya Ada Dompet Jenis Pekerjaan Kalik Dana Inbox Dan Lain-lain Di Aplikasi Sampingan Ada Tiga Jenis Kerja Sampingan Yaitu Jadi Reseller Ngumpulin Data Dan Kerja Harian Pertama Kita bahas Jadi Reseller Dulu Apa sih Jadi Reseller Itu Jadi Reseller Itu Kalian Bisa Menjual Lagi Produk Yang Ada Di Jadi Reseller Sampingan Produk-produk Ini Sudah Terdaftar Merupakan Produk-produk UKM Dan Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Daerah Indonesia Kita Ambil Contoh Satu Produk Yaitu Produk Ceska Risa Dimana Harga Sampingan 162.000 Dan Harga Pasar 169.000 Maksud Harga Sampingan Itu Adalah Harga Pabrik Atau Harga Produksi Dan Harga Pasar Harga 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 Pasaran Jadi Kalian Bisa Bersaing Dengan Bisnis Yang Lainnya Karena Kalian Bisa Menjual Dengan Harga Pasaran Tidak Lebih Tinggi Dari Harga Pasar Dari Satu Produk Aja Kalian Bisa Untung 7.000 Kan Lumayan Misal Lari 10 Produk Kalian Sudah Untung 70.000 Oke Kita Coba Cek Produk Lainnya Yaitu Egg Royal Harga Sampingan 13.000 Harga Pasar 15.000 Kalian Bisa Mendapatkan Keuntungan 2.000 Sampai 3.000 Jika Lari 10 Produk Kalian Bisa Mendapatkan Keuntungan 20.000 Sampai 30.000 Kan Lumayan Atau Jika Kalian Ingin Berjualan Tanpa Modal Kalian Bisa Menjualkan Produk Ini Melalui Instagram Atau Youtube Secara Online Ketika Ada Orang Yang Ingin Membeli Barulah Kalian Pesankan Ke Seller Atau Ke Rumah Produksi Yang Menjual Produk Tersebut Kemudian Kalian Mengirimkan Secara Dropship Kalian Cuman Cuman Modal Internet Dan HP Bisa Mendapatkan Keuntungan Oke Yang kedua Ngumpulin Data Ngumpulin Data Banyak tugas Yang diberikan Seperti Influencer Survey Dan Tapi Data Yang Diberikan Tidak Selalu Update Salah Satu Contohnya Yaitu Influencer Sampingan Kalian Bisa Mempromosikan Aplikasi Sampingan Melalui Instagram Atau Facebook Kalian Dengan Upah 2000 Sampai 4000 Per Data Lumayan Seandainya 3 Data Sudah Mendapatkan 6000 Sampai 12 Kalian Bisa Mengerjakannya Secara Online Dari Rumah Lanjut Kemudian Ada Mendata Koperasi Di Wilayah Kamu Mendata Koperasi Uang Yang Diberikan 30 Ribu Per Data Ini Dilakukan Di Kerja Lapangan Lumayan Kan Jika Kalian Bisa Mendapatkan 5 Data Koperasi 150 Rp Sudah Di Tangan Kalian Nah Ini Untuk Kerja Harian Kerja Harian Ini Biasanya Diberikan Oleh Suatu Perusahaan Atau Lembaga Lembaga Kemarin Terakhir Saya Melihat Ada Kerja Harian Untuk Sopir Suatu Perusahaan Digaji 150 Rp Perhari Untuk 10 Kali Pengantaran Dan Kontrak Itu Satu Bulan Lumayan Satu Bulan Kalian Bisa Mendapatkan Uang 4 Juta Lebih Dan Kemarin Saya Melihat Ada Kerja Harian Sebagai Event Organizer Event Organizer Sehari Digaji Rp 80 Rp Kan Lumayan Menurut Saya Aplikasi Ini Rekomendasi Nah Ini Untuk Total Pendapatan Total Pencarian Yang Sudah Saya Lakukan Saya Sudah Melakukan Transfer Ke Akun Link Dan Transfer Ke Bank Saya Proses Pencarian 2-3 Hali Tidak Lama Dan Uang Benar Benar Masuk Ke Rekening Kita Silahkan Dicoba Untuk Aplikasi Sampingan Next Pembahasan Selanjutnya Oke Masuk Ke Pembahasan Nomor 5 Likolais Indonesia Dengan Lambang L Next Aplikasi Likolais Indonesia Aplikasi Ini Merupakan Aplikasi Survei Tapi Aplikasi Ini Lama Survei Yang Diberikan Lambat Tidak Setiap Hari Tapi Satu Bulan Tetap Ada Nah Kalau Ini Poin Poin Yang Saya Miliki 130 Untuk Menukarkan Dengan Voucher Alfamart Indomaret Poin Yang Dibutuhkan Ada 190 Saya Memang Belum Sempat Menukarkan Poin Saya Dengan Voucher Karena Poin Saya Masih Kurang Tapi Nanti Saya Akan Upgrade Apakah Poin Ini Memang Bisa Ditukarkan Atau Enggak Ini Riwayat Yang Saya Perleh Riwayat Poin Yang Sudah Saya Kerjakan Dari Survei Di Lycorize Ada Namanya Monster Bingo Monster Bingo Ini Merupakan Suatu Game Nah Ini Game Jika Kalian Bingo Atau Satu Garis Kalian Misa Mendapatkan Poin Next Pembahasan Selanjutnya Nusa Research Aplikasi Lycorize Tadi Tidak Terlalu Recommend Ya Kita Bahas Ke Pembahasan Selanjutnya Ini Tampilan Menu Dari Nusa Research Seperti Masa Ada Profil Home Survei Ini Profil Aplikasi Nusa Research Seperti Aplikasi Survei Biasanya Survei Yang Diberikan Juga Banyak Setiap Hari Selalu Ada Tapi Poin Yang Diberikan Sedikit Jadi Kalian Harus Lebih Berusaha Keras Untuk Mendapatkan Poin Agar Bisa Menukarkannya Dengan Voucher Karena Untuk Penukaran Voucher Poin Yang Dibutuhkan Lumayan Banyak Nah Ini Riwayat Histori Penukaran Poin Saya Nah Seperti Saya Bilang Tadi Poin Yang Diberikan Jumlah Sedikit Padahal Survei Yang Diberikan Lumayan Banyak Nah Ini Untuk Penukaran Poin Kita Coba Melakukan Penukaran Poin Poin Saya Ada 240 Kita Masukkan E-Wallet Tanggal Lahir Dan Password Nah Ini Untuk Penukaran 25.000 Kita Membutuhkan 500 Poin Masih Separuh Dari Poin Yang Dibutuhkan Padahal Survei Sudah Sudah Begitu Banyak Jadi Saya Tidak Bisa Menukarkan Poin Saya Tapi Ketika Saya Bisa Menukarkan Poin Poin Nanti Saya Akan Update Apakah Voucher Tersebut Masuk Ke Kepulsa Saya Atau Akun GoP Saya Atau Tidak Dan Proses Pencairannya Lama Atau Tidak Nanti Kita Bahas Menurut Saya Aplikasi Ini Belum Tahu Rekomendasi Atau Belum Tetapi Dicoba Saja Karena Sepertinya Membutuhkan Waktu Yang Lebih Untuk Mendapatkan Rhythm Untuk Penukaran Hadiahnya Oke Next Selanjutnya Kita Bahas Aplikasi Yang Terakhir Ayo Tetap Semangat Jangan Tentang Menyerah Walau Masa Pandemi Kita Harus Tetap Semangat Let's Go Akhirnya Masuk Di Aplikasi Terakhir Canvas Freelance Dengan Logo Warna Hijau Kebiru Dan Tulisan Canvas Seperti Biasa Ini Tampilan Menu Dari Aplikasi Canvas Freelance Simple ya Tampilan Menunya Langsung Ada Tarik Komisi Komisi Dan Tugas Yang Diberikan Kita Lihat Tugas Yang Diberikan Lumayan Besar Penghasilan Yang Bisa Dapatkan Tetapi Aplikasi Ini Tugas Yang Diberikan Itu Tugas Lapangan Memang Yang Betul Betul Kalian Harus Datang Ketempat Atau Ke Daerah Yang Diberi Tugas Seperti Contoh Akuisi Mersan Berlangganan Post Lokasi Tugas Bisa Kalian Lihat Pulau Sumatera Dan Lainnya Deskripsi Tugas Kamu Diminta Untuk Mencari Dan Mengajak Target Untuk Melakukan Install Registasi Berlangganan Dan Menggunakan Aplikasi Kasir Post Jadi Dari Deskripsi Yang Saya Baca Kalian Harus Disuruh Mendatangi Cafe Atau Restoran Yang Belum Mempunyai Kasir Online Aplikasi Kasir Online Nah Kalian Harus Diminta Untuk Menarik Customer Atau Mencari Customer Agar Bisa Berlangganan Kasir Post Dengan Biaya Tahunan Rp249.000 Padahal Harga Normalnya Satu Tahun Rp1.700.000 Dengan Kode Yang Diberikan Oleh Kalian Kalian Mendapatkan Kode Dari Aplikasi Canvas Freelance Ketika Kalian Berhasil Maka Kalian Akan Bisa Mendapatkan Uang Rp150.000 Itu Untuk Perdata Dan Data Yang Diminta Tidak Ada Maksimalnya Jadi Kalian Bisa Mengumpulkan Sebanyak Banyak Data Sampai Waktu Yang Diberikan Kan Lumayan Misal Saja Kalian Mendapatkan 3 Cafe Atau 3 Restoran Menggunakan Kasir Post Jadi Kalian Sudah Mendapatkan Rp450.000 Anggap Saja Kalian Latihan Menjadi Sales And Marketing Sebelum Terjun Langsung Ke Sales And Marketing Sebuah Perusahaan He He Ini Deskripsi Yang Diberikan Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Secara Ringkas Tugas Dan ini Secara Lengkapnya Menurut saya Tugasnya Juga Tidak Terlalu Sulit Kok Kalau Dijalankan Dengan Sungguh Sungguh Ihtiat Dan Doa Kenapa Saya Letakkan Aplikasi Ini Direkomendasi Ketujuh Karena Tugas Yang Diberikan Lumayan Sulit Dan Untuk Mendapatkan Penghasilan Kita Harus Lebih Aktif Dan Harus Bekerja Ekstra Bahkan Kita Harus Mengeluarkan Ongkos Supaya Kita Berhasil Mengejakan Dan Menyelesaikan Tugas Agar Bisa Mendapatkan Penghasilan Jadi Saya Letakkan Aplikasi Ini Di Rekomendasi Yang Terakhir Ya Karena Tidak Bisa Dilakukan Di Rumah Saja Tetapi Yang Yang Lainnya Kadang Bisa Di Rumah Saja Kok Oke Udah Di Penghujung Nih Lanjut Kesimpulannya Kesimpulannya Yang Paling Rekomendasi Nomor Satu Sampai Nomor Lima Sisanya Nanti Kita Bahas Di Lain Hari Silahkan Dicoba Aplikasi Penghasil Uang Di Jangan Lupa Like And Comment Dadah